Selain berolahraga, akhir pekan adalah waktu buat hobi. Salah satu hobi yang saat ini tengah digandungi masyarakat adalah burung lovebird. Selain warnanya yang cantik, suaranya yang merdu membuat para kicau mania rela merogoh kocek hingga jutaan rupiah demi seekor burung kecil ini. Lovebird atau burung cinta bukanlah burung baru. Namun beberapa tahun terakhir, dunia burung menggeliat seiring banyaknya pecinta burung lovebird. Burung lovebird masih menjadi primadona di kalangan kicau mania. Kicauannya yang merdu serta penampilannya yang menarik, membuat burung ini memiliki daya pikat yang tidak dapat ditolak para peminat. Lovebird sendiri adalah burung asli dari hutan dan sabana sahara Afrika dan Madagaskar. Burung iwut ini hanya berukuran 13 hingga 17 cm dengan berat maksimal 60 gram. Burung ini dinamakan lovebird atau burung cinta karena burung ini menjadi salah satu simbol kesetiaan. Lovebird biasa hidup berpasangan, bahkan dapat menghabiskan sepanjang hidupnya bersama dengan pasangannya. Lovebird merupakan jenis burung yang cukup banyak dikemari oleh masyarakat. Selain bentuknya yang lucu dan warnanya variatif, lovebird dikenal sebagai burung perlombaan yang memiliki kicauan unik dan ngekek panjang. Kontes untuk burung ini pun banyak digelar di hampir setiap daerah. Bagi sang juara, nilai jual burung ini bisa mencapai jutaan rupiah. Unggul itu macam-macam ya, ada dari segi dia durasi ngekeknya, ada yang dari warna. Kalau dari warna, ada yang warna-warna antik, warna-warna cerah, bagus, ya itu yang mahal-mahal. Kalau dari durasi, durasinya semakin lama, biarpun yang standar tapi durasinya lama ya harganya lumayan juga. Selain menarik untuk dipelihara dan diperlombakan, lovebird juga cocok dijadikan meladang bisnis. Harganya bisa tinggi sesuai keunikan warnanya dan yang terpenting pemeliharaannya juga tidaklah rumit. Nah bagaimana pemirsa, tertarik memelihara burung yang satu ini atau bahkan tertarik sebagai ladang bisnis baru? Seperti apa kondisi penjualan burung lovebird saat ini? Sudah ada rekan bunga ayu yang sedang berada di Pasar Hewan Jati Negara, Jakarta Timur. Bunga, seperti apa sih menariknya burung lovebird ini dan bagaimana penjualan burung lovebird di sana? Ya baik Stephanie dan juga pemirsa, kali ini saya memang ada di Pasar Hewan Jati Negara, Jakarta Timur. Namun tempatnya, spot saya kali ini adalah di tempat penjualan burung. Menariknya nih Stephanie dan juga pemirsa, seperti burung-burung yang ada sebelah kiri saya ini cukup menarik namanya adalah lovebird. Lovebird ini ternyata banyak digemari oleh kicau mania. Nah, dari suaranya yang merdu, kemudian juga warna yang cantik, karena ini cukup menarik bagi saya dengan ukuran yang kecil, sekitar 13 hingga 17 cm, ini mudah sekali untuk dipelihara. Nah, kita coba tanya-tanya dulu, apa sih uniknya dari lovebird ini ke pedagang salah satu yang di sini? Selamat sore Pak, boleh bergabung dengan saya? Selamat sore Pak, ke sini sedikit. Dengan Bapak siapa ini? Sahuri. Pak Huri sedikit, Pak, ya bergabung dengan saya. Pak Sahuri, kayaknya kan banyak sekali nih peminatnya dari lovebird. Apa sih Pak uniknya dari lovebird ini? Warna ya suara. Warna dan juga suara, memang digemari adalah itu. Kemudian Pak, yang paling unggul, sebenarnya apa sih Pak yang akhirnya harganya cukup mahal gitu? Yang unggul tuh kalau yang hobi suara, lihat panjangnya, kalau yang hobi koleksi, lihat warna. Yang hobi suara, lihat panjangnya, nilai harganya tinggi, kalau yang hobi warna, koleksi warna, lihat warnanya, yang warna yang unik. Pak Sahuri, harganya bisa kisaran berapa sih Pak? Ya, paling termurah ya 30, yang tertinggi ya nggak ada batas. Oh gitu, nah kayak Pak Sahuri yang ini nih, yang di atas ini bisa kisaran berapa nih Pak? Sekitar 30, lebih dikit lah. Kalau gitu hari ini sudah dapat berapa pemilih Pak? Lagut, kurang nggak saya. Oh gitu ya Pak? Ya. Secama pandemi seperti ini lovebird masih digemari oleh peminatnya nggak sih Pak? Ya mungkin untuk ngobatin rasa kesepian aja mungkin. Burungan untuk kesibukan, biar nggak nggak sepi, nggak nggak jenuh gitu. Oke. Untuk ngilangin stres aja istilahnya. Namun sejauh ini semasa corona seperti ini Pak, lovebird ini masih banyak digemari atau mengalami penurunan Pak dari bandai sebelumnya? Kalau semuanya sih penurunan semua. Semuanya. Kemudian Pak Sahuri, apa sih yang bedanya burung-burung yang akhirnya di luar itu bisa mahal Pak sampai jutaan seperti itu? Kalau Bapak kan bilang tadi harganya cuma dari Rp60.000 sampai Rp150.000 nih. Nah di luar itu bisa sampai jutaan, bedanya apa Pak? Itu mungkin dari suara lagi penggemar-penggemar yang memang yang hobi banget ya. Misalnya dia ada ukuran-ukuran senengan tadinya. Jadi kayak burung kontes gitu ya Pak? Iya kontes gitu. Oke. Baik kalau gitu terima kasih Pak Sahuri atas waktunya. Nah Pak Stephanie itu tadi perpindahan kami dengan salah satu pedagang yang ada di tempat spot pasar burung kali ini. Dan memang sekali banyak sekali warna-warna yang ada di pasar burung atau tempatnya di spot pasar penjualan burung-burung di pasar hewan jati negara. Pastinya dari harganya cukup variatif dari harga Rp60.000 hingga Rp500.000. Dan yang paling diminati adalah dari kicauannya dan juga warnanya. Warnanya cukup menarik memang Stephanie dan juga pemirsa ada warna yang biru kemudian juga ada warna yang hijau. Demikian debat kamu sama kan Stephanie? Baik terima kasih Bunga Ayu melaporkan dari Jati Negara Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati.